Hai baik sekarang kita menjelaskan instalasi CCTV untuk pemasangan CCTV di gedung-gedung tinggi yang pertama disiapkan dulu namanya DVR kita masih memakai sistem DVR bukan NPR ya nanti diperhatikan kita akan ajari di sistem NPR seperti apa yang kita praktekin hari ini adalah sistem DVR nah DVR kita ini ya speknya ini HD 5 megapixel ya Turbo HD Turbo full HD ya DVR ya bisa kita lihat alatnya yang ini yang hitam ini nih alatnya alatnya simpel saja di dalamnya ada harddisk 500 GB ya GB oke untuk penyimpanan data ya kemudian kita lihat CCTV outdoor nih outdoor bentuknya seperti ini ini yang outdoor ini yang indoor ya kemudian kita butuh nanti dalam instalasi namanya Jack ya ini namanya untuk Jack DC ini untuk BNC coaxial biasanya untuk coaxial ya kabel coaxial kemudian ini untuk data ya ini bisa untuk power lah kemudian ada CCTV kebutuhan untuk HDMI HDMI ini biasanya nanti kita sistem nanti tersimpan di dalam satu misalnya PC komputer yang ada HDMI nya nanti semua disitu kita bisa ada aplikasinya nanti ada untuk DVR ya kemudian kita nanti ada kabel LAN jaringan ya Nah nanti kamera-kamera ini ataupun DVR ini ada namanya power supply nya ya ya power supply nya 12V 2A ya made in China ya rata-rata kita semua sih made in China ya Oke terus kabel untuk kabel arit tunjukin dong kabel instalasi kabel kameranya nih saya pakai RG 59 ya RG 59 kita lihat nih mana RG 59 nya itu RG 59 oke ini nanti yang kita pakai untuk kontrasi kameranya titik-titiknya sudah kita tentukan ini untuk outdoor ini untuk indoor ada ada dua kita pasang nanti demikian dulu penjelasan saya untuk material-material persiapan pemasangan instalasi CCTV di beberapa gedung ya terima kasih salam engineering ikut pelatihan kita supaya mendapatkan pekerjaan lebih cepat dan sukses bersama PT Mino Karya Sijati yang bertarap konsultan mekanikal elektrik pelambing di Indonesia salam engineering ini adalah CCTV outdoor yang kita pasang kita coba untuk menjelaskan bagaimana cara masangnya nah ada dua cek ya satu yang untuk power satu untuk data jadi nanti ada yang dikonek secara konektor DC itu dipasang ya konektor DC terus nanti dipasang dengan konektor TNC Oke sudah dipasang maka nanti CCTV ini dapat berkomunikasi dengan DVR langsung melalui kabel RG 59 ini adalah kamera indoor kamera indoor yang kita pasang ada dua item ya sama konsepnya dengan sistem konektor tadi yaitu kabel-kabelnya RG 59 kita bisa lihat terkonek di DVR ada output dari DVR ya untuk RG 59 ya ada tiga tadi CCTV yang outdoor indoor dua seperti ini kemudian ada itu konektor untuk cek untuk ke CCTV CCTV monitor ya supaya kita bisa lihat di monitor ya supaya kita bisa melihat ada tiga kamera tadi ya itu yang tadi outdoor ini indoor dan ini indoor juga tadi jadi satu lagi kosong ya Nah divir kita dalam 4 channel ya untuk playback bisa kita mainkan playback playbacknya seperti ini ini kita ada memilih ya nanti untuk tanggal jam berapa mau kita cek kembali video CCTV kita untuk mencari kejadian-kejadian sebelumnya ya oke kemudian di CCTV ini juga kita bisa melihat ada jaringan lan ya jaringan lan nanti ini fungsinya supaya kita bisa ngecek dari handphone ya ini langsung di connect ke speedy ya ini adalah speedy langsung lantai ketemulan nanti di dalam CCTV yang tadi kita bisa setting ya dari startup ya tapi saat ini memang lagi connection ya connection nya error ya bisa-bisa terjadi ya itu dari stop tadi startup kita bisa konek terus-terus nanti ada permintaan dia kode dari handphone ya kita install dulu di handphone kita ada aplikasi aplikasi untuk CCTV kita pilih aja aplikasi mana banyak aplikasinya baru nanti dari situ nanti diminta kode seperti kayak barcode ya barcode demikian penjelasan kita tentang CCTV silahkan mendaftar pelatihan di WA 0813 98 99 49 77 terima kasih terima kasih Terima kasih.